Sebanyak 1 gram cuplikan NaOH dengan MR40 dilarutkan dalam 10 mili air. Ini ada kalimat cuplikan. Cuplikan ini artinya sampel ya. Jadi kalau cuplikan ini, ini artinya sampel. Sampel itu masih campuran antara yang murni dengan zat-zat pengotor lainnya. Kemudian dititerasi dengan HCl. Kenapa dengan HCl? Karena kita tahu bahwa ini cuplikan NaOH. Tidak mungkin ada yang bereaksi NaOH kecuali di asam. Karena NaOH basah. Tidak mungkin ada yang bereaksi dengan basah kecuali dia zat-zatnya adalah asam. Setelah dilakukan 3 kali titrasi, maka didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Volume pertama 15, volume kedua 16, volume ketiga 14 mili dari HCl. Nah yang ditanya adalah kadarnya. Kadar NaOH dalam cuplikan tersebut. Ingat prinsipnya, di dalam titrasi asam basah, hanya basah murni yang akan bereaksi dengan asam. Maka kalau jemblah beratnya 1 gram, tapi ternyata yang bereaksi dengan asam hanya 0,5 gram, yaitulah murninya. Nah ini soalnya, prinsip dasar daripada titrasi adalah mol NaOH itu sama dengan mol HCl. Di mana ketika nanti titrasi asam basah sudah berubah warna, maka itulah titik akhir titrasi. Dan pada saat itu, mol asam sama dengan mol basah atau mol titrat sama dengan mol titrat. Nah karena mol HCl itu adalah rata dari volume HCl dikali molaritas, rata itu dari 3 volume ini di jumlah, di jumlah dibagi 3. 15 tambah 16 tambah 14 kan? 45. Lalu dibagi 3 dapatlah 15. Lalu dikali konsentrasinya 0,1. Sama dengan 15 milimol. Atau 15 kali 10 bangat min 3 mol. Ini namanya mol HCl. Tapi kan karena sudah mencapai titik akhir titrasi, kondisi HCl molnya akan sama dengan mol NaOH. Sehingga diasumsikan mol HCl ya sama dengan mol NaOH. Lanjut, kita mencari masanya dengan cara mol dikali MR. MRnya sudah ada 40. Molnya tadi sudah dapat, sehingga dapatlah hasil akhir masanya 0,6 gram. Ini sudah disebut sebagai masa murninya atau masa analitnya. Lantas, 1 gram ini apa? 1 gram ini campuran yang murni dengan pengotornya. Berarti persen kadar itu adalah berapa masa analit dibagi masa cuplikan. Masa analitnya yang tadi kita hitung 0,6 gram. Hanya 0,6 gram yang bereaksi dengan HCl. Berarti sisanya itu pengotor. Berarti 0,6 gram dibagi masa cuplikan, masa awalnya dikali 100%, maka didapatkan hasilnya persen kadarnya hanya 60%. Artinya cuma 60% saja yang murni dari cuplikan 1 gram NaOH.